Ya, kita salib dulu aja Nah, patokan kita adalah marka tengah Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Youtube Hari ini kita akan Membahas Cara berjalan lurus Di jalan lurus Jadi, kebanyakan seorang pemula Sekalipun hanya berjalan lurus Itu juga agak sulit Atau susah untuk berjalan lurus Jadi, berjalan lurus Untuk pemula Belajar mengendarai mobil Atau mengendalikan mobil Itu harus bisa mengetahui beberapa aspek Ya, kita salib dulu aja Nah, yang pertama adalah patokan Usahakan pemula yang masih belajar nyetir mobil Baru masuk ke jalan raya Yang perlu diperhatikan adalah marka Ya, marka yang putih ini Ini perlu diperhatikan Nah, patokan kita adalah marka tengah Jadi, posisikan mobil kita di bagian tengah Seperti itu Nah, kita sambil caranya Supaya kita tahu lurus atau tidak Kita amati sesekali lirik sebelah Sepion kanan Kita lihat apakah mincak garis atau tidak Nah, kondisi nanjak, turun, seperti apa Nah, yang kedua Pegang setir jangan terlalu kaku Jadi, jangan terlalu kuat Menggunakan tenaga Tapi, cukup memegang setir Ya, hanya Ya, sekedar memegang setir Artinya Jangan terlalu menggunakan tenaga Jadi, relax saja Nah, yang berikutnya adalah Kita harus membangun feeling Bahwa mobil ini adalah diri kita Diri kita yang mempunyai bodi sebesar ini Ya Nah, kemudian Kita sedang berjalan Seperti ini Oke Nah, kemudian Untuk patokannya adalah Setir ini Ketika kita lepaskan seperti ini Sebenarnya dia sudah berjalan lurus Tentunya Dengan kondisi Setir yang Sudah di stand Untuk front wheel alignmentnya Atau Sepuringnya Tidak lari kiri Dan tidak lari Karena Itu Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan Sahabat semuanya Adalah Ketika lurus seperti ini Kita biarkan saja Setirnya Biarkan Nah, ketika goyang kiri kanan Sambil kita tengok di bagian Marka tengah Nah, kalau dia lari Nah, goyangannya jangan terlalu besar Cukup Nah, oke Tidak usah terlalu kayak gini Manti seperti ular Jadi seperti itu Tiga hal yang perlu diperhatikan Saat berada di jalan lurus Sehingga Pemula yang masih belajar Di jalan raya Jalan lurus Tidak Berjalan seperti ular Oke Ya, barangkali itu Semoga ada pelajaran yang dapat diambil Sampai jumpa di video berikutnya Saya Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Seol